Sejarah perjalanan RX King Sang Raja Jalanan pada masa kejayaannya sangat menarik untuk Anda ketahui. Motor legendaris dengan ciri khas suara yang melengking. Motor 2T ini sangat terkenal dengan sebutan, motor jambret. Hal ini tak lepas dari banyak kasus kejahatan seperti halnya maling, dan perampok yang pelakunya memakai RX King yang memiliki kecepatan di atas rata-rata motor pada era kejayaannya. Motor ini sendiri sudah berhenti di produksi, tepatnya tahun 2008 lalu. Alasannya adalah karena motor ini sudah tidak sesuai dengan standar emisi gas buang. Motor RX series generasi pertama yang mengawali sejarah perjalanan RX King ini diluncurkan pada tahun 1977 dengan spesifikasi mesin 2T dan kubikasi hanya sebesar 100 cm kubik saja. Sementara itu, untuk powernya mencapai 11,5 dk dengan top speednya 110 km per jam. Pada masanya motor ini sudah termasuk motor dengan kecepatan yang tinggi. Yang membuatnya diminati adalah selain kecepatannya, adalah karena konsumsi bahan bakar yang irit. Untuk 1 liter BBM bisa digunakan untuk menempuh jarak 40 km. Generasi kedua Yamaha RX 125 di tahun 1979 spesifikasi RX King yang diluncurkan pada 1979 ini sudah di-upgrade dari generasi pertamanya. Mesin 2TAK-nya dilengkapi dengan kubikasi 123. Untuk power yang dihasilkan sendiri bisa mencapai 13 dk yang cukup disegani pada masanya. Seperti generasi pertamanya, RX 125 ini dirancang dengan 4 percepatan. Generasi ketiga Yamaha RX-K di tahun 1980 Generasi RX King yang satu ini sudah di-upgrade dengan spesifikasi mesin 135 cm kubik. Power maksimalnya adalah 17,5. Sedangkan top speednya bisa mencapai 150 km per jam dan menjadi unggulan pada masa itu. Motor ini sudah bisa digunakan untuk ngebut di jalan raya. Motor ini juga disebut sebagai CBU dari Jepang, karenanya dibekali kedok lampu. Di pasar Indonesia, RX-K hanya bertahan hingga 1983 saja. Generasi keempat Yamaha RX spesial di tahun 1981, Yamaha meluncurkan RX spesial dengan kubikasi sebesar 115 cm kubik. Motor ini didatangkan langsung dari Jepang dan bertahan di pasaran Indonesia hingga tahun 1983. Generasi kelima Yamaha RX spesial di tahun 1983, motor dari Yamaha ini merupakan upgrade dari RX-S untuk spesifikasi pada mesinnya masih sama seperti halnya yang digunakan pada RX-S. Generasi ke-6 Yamaha RX King Cobra di tahun 1983, motor ini bisa disebut sebagai salah satu motor legendaris di Indonesia bahkan masih banyak dicari kolektor saat ini. Nama Cobra sendiri diambil dari bentuk setang dan tangkinya yang unik. Untuk mesinnya merupakan hasil rakitan dari Jepang. Sementara itu, untuk rangkanya merupakan rakitan dari Indonesia. Produk motor Yamaha dengan kode mesin Y1-Y2 ini hingga kini menjadi incaran kolektor motor. Berikut ini adalah spesifikasi dari RX King Cobra yang satu ini, mesin 135 cm kubik dengan power maksimal yang dimiliki mencapai 18,2 dk. Motor ini memiliki torsi 15,1 Nm pada 8.000 rpm. Generasi ke-7 Yamaha RX-Z di tahun 1985, jika dibandingkan dengan RX King, maka perbedaannya adalah pada panjang langkah silinder di mana RX-Z mencapai 56x54 mm. Sedangkan pada motor Yamaha RX-King mencapai 58x50 mm. RX-Z pun didesain dengan kedok lampu, under cow, dengan knalpot modern dan rasi dibanding dengan RX-King. Ada pula versi full firing dari generasi RX-Z dengan nama Yamaha RZ-R. Ke-8 Yamaha RX-R di tahun 1988, generasi Yamaha RX-King yang satu ini kurang populer di Indonesia. Desainnya sendiri sama dengan RX-King dengan kubikasi yang lebih sedikit. Mesin yang digunakan adalah 115 cm kubik. Generasi ke-9 Yamaha RX-King Master di tahun 1996, motor Yamaha yang satu ini diluncurkan pada tahun 1996 dan bertahan hingga 2001. Yang membuatnya berbeda dengan RX-King Cobra adalah mesinnya sudah dibuat di Indonesia. Generasi ke-10 new Yamaha RX-King di tahun 2002, Yamaha RX-King ini adalah generasi terakhir yang mengakhiri kisah panjang sejarah perjalanan RX-King karena sudah tidak diproduksi lagi setelahnya terkait regulasi emisi di Indonesia. RX-King ini dirancang dengan penambahan katalitik converter pada knalpotnya dengan tujuan agar bisa menekan emisi. Itulah sejarah singkat generasi ke generasi dari sang legendaris Raja Jalanan RX-King. Terima kasih telah menonton!